Ini adalah Cagar Alam Pulau II yang dikelola oleh pemerintah Kementerian Kelingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kita di sini akan melakukan pengukuran emisi gas rumah kaca termasuk Cu2 dan metana dari tambak yang terbuka, kemudian tambak yang direstorasi dengan menanam pohon mangrove. Praktik ini disebut silvofisery. Dengan pengembalian mangrove, akan ada nutrisi yang dikembalikan untuk feeding atau makanan ikan. Ini adalah selang yang menghubungkan ke chamber, kemudian laptop ini untuk menampilkan datanya secara real time. Kita menggunakan metodenya close chamber, jadi nanti pipanya ditutup dengan penutup pipa, nanti gasnya melalui selang ini akan ditransfer ke alat ini, kemudian nanti datanya akan ditambahkan di laptop ini. Kita nandain titik awalnya, terus nanti kalau misalnya batangnya besar, kita ukur dari titik awal sampai sabuk yang ini, dia bergeser kemana. Jadi nanti si alat ini, kan ada sabuknya, dia bakal bergeser mengikuti pertumbuhan batangnya. Kita sudah menginstal sekitar 6 R-set atau Road Surface Elevation Table untuk mengukur perubahan elevasi permukaan tanah. Untuk setiap instalasi, kita sudah menanam sekitar 10 sampai 12 batang besi antikarat, baja. Kita ngebor hingga 10 sampai 12 meter ke dalam tanah, di mana nantinya si tiap batang ini akan disambungkan tiap partnya, dan kemudian nanti di permukaan tanahnya juga akan dipasang receiver, di mana receiver ini juga berfungsi untuk membantu kita dalam setiap pengukuran untuk setiap risetnya. Dalam riset ini kita akan mengukur sekitar 2 sampai 3 bulan sekali untuk mengukur beberapa elevasi yang bertambah atau sedimentasi, atau malah bisa terjadi erosi karena kenaikan muka laut dan juga gelombang yang datang seperti itu. Jadi dengan mengukur emisi gas-gas tadi, kita akan melihat kalau memang ada solusi untuk mengurangi emisi, barangkali kombinasi antara tambak dan hutan itu adalah pilihan yang baik. Sehingga tambaknya masih menghasilkan ikan, emisinya juga dikurangi. Tapi berapa proporsinya? 70, 30, 40, 60, 50, 50 kita belum tahu. Makanya kita akan coba lihat bagaimana kombinasi itu yang optimal.